Selain dibanderol dengan harga yang terjangkau, hape ini punya modal yang lebih dari cukup untuk bisa bersaing di kelas mid-range. Selama 3 mingguan pemakaian, hape ini jadi ponsel yang asik buat dipakai sebagai daily driver yang punya fitur menarik di kelas dan harganya. So, gimana sama performa dan kameranya? Ini dia review Poco X6 5G. Kesan pertama kali genggam hape ini, menurut saya Poco X6 5G ini punya desain yang cukup tipis ya, dengan ketebalan hanya 7,98 mm. Dan beratnya juga cukup ringan banget, cuma 187 gram yang membuat saya cukup nyaman meski dipakai dengan satu tangan. Unit yang saya punya ini warnanya putih yang dimana warna ini jarang hadir ya buat hape-hape Poco kalau ngeliat dari generasi sebelumnya. Terus juga kalau kita perhatiin di bagian back covernya ini, punya aksen atau corak mirip marmer yang menurut saya ngasih kesan mewah dan elegan. Sedangkan buat material yang sendiri, baik bodi belakang ataupun frame terbuat dari polikarbonat yang udah juga didukung dengan sertifikasi IP54. Jadi tahan terhadap debu dan percikan air yang mengenai segala sisi. Oke, buat yang suka nonton film, pasti bakal terpukau banget dengan layar hape yang satu ini. Yup, Poco X6 5G ini kembali menghadirkan panel AMOLED yang juga didukung dengan tampilan 68 miliar warna. Layarnya sendiri hadir dengan ukuran 6,67 inci, menggunakan panel layar AMOLED dengan resolusi 1.5K, refresh rate 120Hz, dan tingkat kecerahan maksimum di 1800 nits. Overall, dengan spesifikasi layar yang dibawanya, selama penggunaan saya ngerasa cukup nyaman. Gambarnya tajam, warnanya juga oke, dan buat scrolling-scrolling antara aplikasi ataupun pas saya lagi main game berat, nggak ada masalah. Smooth banget. Buat penggunaan di luar ruangan juga masih aman ya, karena punya tingkat kecerahan yang tinggi. Selain itu, rasio layar ke bodi mencapai 89,7%. Ini juga ngebuat bezel layar cukup tipis dengan komposisi merata di keempat sisi layarnya, yang menurut saya ini udah ngasih feel yang cukup baik. Dan menurut saya, frame warna putih di bagian luar yang juga dipadukan dengan bezel warna hitam di dalamnya, looksnya bikin cantik banget kalau dilihat. Masih soal layarnya, untuk keamanan yang sendiri juga udah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass Victus, yang biasanya cuma ada di jajaran hape flagship, buat ngelindungin hape dari goresan dan menturan. Nice! Nah, kalau ngomongin soal performanya, Poco X6 5G ini datang dengan chipset Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 dengan fabrikasi 4nm, yang tentunya bakal ngebuat performanya lebih efisien dan nggak boros daya. Menurut saya, performa dari penggunaan prosesor ini udah tergolong kenceng banget buat kebutuhan multitasking ataupun proses-proses yang memang ngebutuhin olah grafis kayak ngedit video ataupun gaming. Apalagi Poco X6 5G ini juga hadir dengan RAM 12GB, yang bisa diekspansi sampai dengan 20GB lewat fitur Memory Extension. Kamu bisa mengaktifkan fitur ini dengan cara masuk ke setting, kemudian pilih additional setting, terus pilih Memory Extension. Dan buat internal storage-nya cukup besar ya, berkapasitas 256GB. Cocok nih buat kamu yang suka menginstall beragam games berukuran besar, ataupun yang sering mengabdikan momen dalam bentuk foto ataupun video. Sedangkan buat sistem operasinya sendiri, Poco X6 5G ini hadir dengan MIUI 14 berbasis Android 13. Belum hyperOS ya guys, jadi kalau kalian yang memang ngincer HP ini, harap bersabar buat nunggu update-an OS terbarunya. Nah, buat pengujian ranking Antutu Benchmark, Poco X6 5G ini punya performa yang cukup baik melalui hasil uji yang ada. Sebagai penantang smartphone mid-range terbaru, smartphone ini memiliki perolehan skor Benchmark lebih dari 582 ribuan. Oke, lanjut terus gimana soal performanya buat dipakai nge-game. Paduan chipset, storage, RAM, dan juga layar yang mendukung refresh rate 120Hz, nggak hanya menarik buat nampilin konten aja, tapi juga buat gaming. Nah, disini juga saya coba mainin 2 game yang cukup populer dengan genre FPS dan RPG, yaitu Call of Duty Mobile dan Genshin Impact. Di game yang pertama, Poco X6 5G ini bisa ngejalinin game Call of Duty Mobile dengan lancar, dengan settingan grafik mentok di high dan option frame rate-nya max. Selama 30 menit-an saya main game ini, sangat playable ya. Di beberapa grafik ramai juga bisa dilihat, saya nggak nemuin adanya frame drop. Begitu juga di game yang kedua, yaitu Genshin Impact. Dengan settingan grafik high, game juga bisa berjalan dengan mulus. Dan buat suhutnya sendiri juga terbilang stabil ya, nggak panas sampai overheat. Normal, paling kerasa cuma hangat aja di bagian back cover-nya. Nah, buat kamu yang suka nonton film streaming ataupun denger musik, di Poco X6 5G ini juga udah dibekali dengan dual speaker, yang terletak di bagian bawah dan atas layarnya, dengan dukungan Dolby Atmos yang bikin pengalaman dengerin musik ataupun nonton film streaming favorit jadi lebih asik. Oke, masuk ke bagian kameranya nih. Poco X6 5G dibekali dengan 3 setup kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64MP lengkap dengan OIS. Yap, karena udah ada OIS-nya, jelas dengan hal ini bisa mengurangi minim goyangan kamera biar ngedapetin hasil yang lebih stabil. Selanjutnya ada sensor 8MP ultrawide dengan field of view 118 derajat, dan yang terakhir 2MP buat kamera makro. Meskipun kamera utamanya 60MP 4, tapi HP ini akan secara otomatis menggunakan resolusi 16MP aja. Jadi kalau mau dapetin foto yang lebih tajam, mode 64MP-nya harus diaktifin dulu secara manual. By the way, hasil foto dengan resolusi besar ini juga masih bisa terlihat detail dengan baik, walaupun setelah melalui proses cropping. Sementara buat lensa ultrawidenya, warnanya juga masih cukup terjaga. Dan buat lensa makronya sendiri, bekerja cukup baik dengan hasil yang detail. Ngomongin soal lowlight, Poco X6 5G ini juga bisa tetap menunjukkan performanya dengan baik. Nggak ada noise yang terlalu berlebih, hasil foto tetap detail. Kontras warnanya juga yang dihasilkan tetap terjaga, meski dalam kondisi cahaya minim. Buat perekaman videonya, kamera belakangnya bisa merekam sampai resolusi 4K di 30fps. Dan pas fitur steady videonya aktif, hanya bisa berjalan di resolusi 1080p 30fps aja. Sama juga kalau kalian mau ngerekam video dengan lensa ultrawidenya, hanya bisa di resolusi 1080p 30fps. Dan buat kamera selfie-nya sendiri, punya resolusi di 16MP dengan kemampuan perekaman videonya mentok di resolusi 1080p 60fps yang menurut saya bisa diandalin buat yang suka bikin video vlog. Oke, langsung aja kalian lihat hasil foto dan video dari kamera Poco X6 5G kayak yang berikut ini. Check this out! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Oke guys, ini adalah hasil perekaman videonya menggunakan kamera depan dengan resolusi 1080p 60fps. Kalau menurut kalian sendiri, bagaimana hasilnya? Dan by the way, disini juga saya tidak pakai mic tambahan ya. Jadi apa yang kalian dengar, ini langsung dengan mic bawaannya. Buat daya tahan hidupnya, menurut saya Poco X6 5G ini cukup nyaman buat dipakai dalam waktu yang cukup lama ya. Ini karena panas yang dihasilkan juga tidak mengganggu kenyamanan tangan, ditambah dengan daya baterai 5100 mAh yang termasuk besar. Apalagi, baterainya juga didukung dengan pengisian daya cepat 67W turbo charging. Dalam waktu 15 menit pengisian, baterai udah bisa keisi 35% dan buat terisi sampai penuh dari kondisi 0-100 ngebutuhin waktu sekitar 50 menit. So guys, buat kamu yang lagi cari hape keluaran 2024 di harga menengah, Poco X6 5G ini bisa jadi opsi yang layak dipertimbangkan. Nggak hanya sekedar punya tampilan yang menarik, spesifikasi yang dibawanya pun mumpuni di kelasnya. Kalau kamu ada budget lebih, nggak ada salahnya sih kamu ambil varian yang pronya, yang udah nawarin kelengkapan spesifikasi yang menurut saya sulit buat dilawan di kelas harganya. Selisih harganya di 1 jutaan aja sama varian yang regulernya. Sekian untuk video kali ini, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share juga jika kalian suka dengan video ini. Thanks for watching this video, saya Pabint Ududiri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See ya! Terima kasih telah menonton!